Intro Raksasa Catalan Barcelona menjalani musim campur aduk di periode 2018-2019. Meskipun mereka memenangkan gelar La Liga, mereka gagal jadi jawara Liga Champions dengan mimpi buruk kekalahan 0-4 di markas Liverpool pada fase semifinal. Dirita Lionel Messi dan kawan-kawan bertambah saat kalah di final Copa del Rey dari Valencia. Barcelona harus rela melihat keperkasaan Real Madrid yang juara beruntung 3 kali Liga Champions. Barcelona berhasrat kuat mengakhiri dominasi itu. Untuk memuluskan ambisinya, Barcelona menggelontorkan banyak uang untuk mendaratkan Philippe Jotinho dan Ousmane Dembele. Sayang, mereka gagal menunjukkan performa terbaik. Ernesto berada di bawah tekanan besar jelang musim 2019-2020. Barcelona menggait bintang muda Ajax, Frankie De Jong, tapi kehadiran sang pemain tak cukup. Barcelona butuh lebih banyak pemain bintang. Mereka dihubungkan dengan beberapa pemain kelas dunia di jendela transfer musim panas ini. Jika mereka berhasil mendatangkan pemain-pemain tersebut, squad Barcelona diakini bakal kian kincelong. Berikut ini 5 pemain yang akan membuat Barcelona tak terhenti musim 2019-2020. Junior Firpo Bintang Real Betis yang berusia 23 tahun ini adalah salah satu bekiri yang potensial di persaingan sepak bola Eropa saat ini. Dia sensasional bersama Espanyol musim lalu. Dia tampil berlian di Camp Nou dalam kemenangan 4-3 atas Barcelona pada November silam. Dia kuat di sisi ofensif dan juga tangguh di sektor belakang. Dia telah menyumbangkan 3 gol dan 4 asis dalam 22 start dan pada saat yang sama, rata-rata 1,6 tackle per pertandingan. Jordi Alba berusia 30-an dan Barcelona membutuhkan pemain muda dengan kualitas setara. Willian Willian telah menjadi salah satu pemain sayap yang performanya paling konsisten di persaingan elit sepak bola Eropa beberapa musim terakhir. Melihat performa Malcom yang tak stabil, pemain berhasil itu bisa jadi rekrutan bagus bagi Ernesto. Meskipun dia berusia 30 tahun, level permainannya tetap di atas. Bermodal kecepatan dan kemampuan menggiring bola di atas rata-rata, ia jadi sosok penyerang sisi melebar paling menakutkan. Selain produktif mencetak gol, ia punya umpan silangnya berkelas dunia. Secara keseluruhan, ia tentu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja Barcelona. Antoine Griezmann Sejak ia mengumumkan keluarnya Atletico Madrid, Barcelona disebut-sebut sebagai destinasi tujuannya. Pasepak bola pemegang biala dunia 2018 bersama Perancis, telah menjadi pemain kunci bagi Atletico Madrid dan juga negaranya beberapa tahun terakhir. Pemain satu ini serba bisa, yang dapat menempati berbagai posisi menyerang. Antoine Griezmann bisa menjadi pemain yang hebat bagi Blaugrana. Barcelona tidak bisa berharap banyak pada Ousmane Dembele dan Philippe Jotinho. Mereka butuh injeksi penyerang baru buat membantu Lionel Messi dan Luis Suarez. Christian Eriksson Bintang Tottenham Hotspur 1 ini adalah satu gelandang terbaik di Premier League dan juga Eropa. Usai musim 2018-2019, Christian Eriksson telah mengumumkan niatnya untuk meninggalkan Tottenham Hotspur. Ini jadi celah bagi Barcelona untuk memboyongnya. Pemain internasional Denmark ini sangat konsisten untuk sports sejak kepindahannya pada tahun 2013. Ia tipikal gelandang kreatif dengan kecakapan membongkar pertahanan lawan dan kemampuan melayangkan umpan silang terukur jempolan. Dengan rataan 2,5 umpan kunci dan 2,5 tembakan per pertandingan selama beberapa musim terakhir, Eriksson tentu akan membantu Barcelona terlihat lebih baik. Terima kasih telah menonton!